Intro Wali kota Mataram Ahyar Abdu memantau langsung proses pelaksanaan tes CPNS di gedung Grand Imperial, Belrum, Mataram Dari total 7.000 orang pendaftar diketahui hanya sekitar 6.777 orang yang lolos tes administrasi Para peserta inilah yang hari ini mengikuti tes seleksi kompetensi dasar atau SKD Dari hasil petawannya, Wali kota Mataram Ahyar Abdu menyatakan jika pelaksanaan tes hari ini berjalan tertib meski terdapat beberapa peserta yang tidak hadir Dirincikannya jika pada tes hari ini peserta harus menjawab tiga kategori soal yakni tes wawasan kebangsaan tes inteligensi umum dan tes kepribadian Ahyar berharap formasi 262 PNS untuk kota Mataram dapat terpenuhi melalui seleksi tahun ini Mengingat saat ini kota Mataram sangat membutuhkan penambahan ASN guna meningkatkan pelayanan publik Ia pun berjanji akan terus memantau proses seleksi CPNS ini hingga rampung Meski demikian Ahyar membenarkan jika angka passing grid yang ditetapkan pemerintah pusat cukup tinggi sehingga tak heran banyak kabupaten atau kota lain yang formasi CPNSnya tak dapat terpenuhi Menurutnya jika hal tersebut juga terjadi di kota Mataram maka ia akan bersurat kepada pemerintah pusat untuk menurunkan angka passing grid tersebut Ini kan dengan menggunakan passing grid dengan menurut saya cukup tinggi ini ya passing grid ini sehingga saya berharap tentu kita semua formasi yang diberikan kepada kota Mataram itu 262 formasinya 262 mudah-mudahan itu bisa terpenuhi dari Mataram Nusa Tenggara Barat Elsa Menorangi CAT TV Terima kasih telah menonton auk